Halo, selamat siang bosku. Kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Aggejok. Sebelah saya ada sebuah Innova TPEG, 2.4 diesel Matic, lebih sepasang jauh di Aggejok ya. Nah, sebenarnya kalau dibilang mobil ini sekarang pak harga baru, ini kan baru ya, kalian bisa lihat. Plat nomor ini bulan 4 2020, jadi baru satu bulan langsung sebuah ke tempat kita. Nah, yang saya sebenarnya penasaran itu, Innova ini barunya sekarang berapa? Kita tanya langsung sama, istilahnya punya Innova ini belum datang, tapi partner kerjanya lah. Om, saya nanya tadi, Innova ini ngambil berapa om harganya om? Ordernya tuh 380-an. 380, diesel Matic TPEG ya? Tipe G. Oh, nggak, 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 nggak. Jadi, apa kelihatannya kalau second-nya sekarang mungkin 280-an gitu ya? Second-nya tuh kemarin aku lihat tuh di, eh karena cari tuh sekitar 240-an sih. Mungkin karena corona ini semuanya. Oh, jadi aneh ya. Ada diskon nggak sih om 280 itu? Atau sudah net segitu? Itu udah dilihatin sama biaknya semua punya itu. Oh gitu, jadi 280 itu sudah net ya om ya? Sudah net. Sudah net. Sorry kalau ada 380. Nah, kalau, apa, apa Innova gini tuh, kan istilahnya mobil-mobil kan banyak ya? Maksudnya kan ada expander, terus istilahnya Innova bensin, dan maksudnya selisih Innova diesel sama bensin kan lumayan jauh ya? Iya, lumayan jauh. Nah, itu kenapa milih Innova diesel om? Karena kalau saya pribadi sih buat komersial untuk di rentalkan. Semua customer, kalau susal disuruh milih sama-sama rigon yang bensin sama yang diesel, semuanya pada milih ya diesel. Karena lebih hirit sih, lebih hirit ke BBM-nya sih. Oh gitu. Laku. Kalau, ini berarti, kalau hirit tuh dari segi rupiahnya apa? Dari kilometer per liternya om? Dari segi rupiahnya sih om. Oh, berarti biosolar di sini ya? Iya, kalau saya biosolar sih om. Aman ya, pakai biosolar ya? Aman ya, pakai biosolar. Yang penting rajin ganti filter solar-nya aja sih om. Oh, misalkan itu ada indikator filter solar. Iya. Yang uning tuh udah ganti semua itu om. Oh. Untungnya tuh harus rajin-rajin cek semua. Iya, itu. Sama maintenance-nya kayak servis. Jadi filter solar, terus apa lagi om? Filter solar, terus ganti oli setiap. Ganti oli. Karena pemakaiannya kan pulang, terus keluar, 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 gitu. Terus kan mobil capek lah. Jadi kalau ngitung kilometer takutnya malah kelewat ya? Mending per bulan langsung gitu ya? Per bulan langsung. Rata-rata per bulan berarti mungkin 5 ribu gitu ada ya om? Lebih. Oh, lebih ya? Oh, lebih ya. Kalau pemakaian keliling Jawa bisa lebih. Kalau cuman ke Jogja atau ke Klaten, begitu-begitu aja. Mungkin cukup lah. Nah, ini kan Innova-nya tipe Gio. Kalau istilahnya Innova itu kan tipenya macem-macem. Iya. Ada tipe Gio, V, Ventura. Itu kenapa pilihnya tipe Gio? Oh. Maksudnya alesannya kenapa itu? Pilih Innova yang tipe Gio. Jadi kesimpulannya kalau Innova bensin sama diesel lebih laku yang diesel ya? Iya, lebih laku yang diesel. Cara mungkin kalau yang nyewa juga kan, istilahnya mereka, BBM-nya juga lebih murah ya. Terus tenaganya juga lebih gede mungkin ya. Nah, itu sekilas dari partner yang punya mobil ini ya. Nah, kita mau review langsung kira-kira kalau dari pendapat pemilik rental itu kayak gitu. Kalau pendapat dari kita kayak gimana, cek itu-cek itu. Yang begitu-cek itu. Nah, ini langsung ke eksteriornya. Kalau lihat eksteriornya, menurut kita, menurut saya sih, menurut saya, itu seolah-olah kayak biasa aja ya. Jadi, eksterior juga. Kalau lihat brand-brand lain, sepertinya bodinya itu lebih banyak garis-garis bodinya. Sedangkan kalau Innova ini, garisnya cuma ada satu. Ini dari depan sampai belakang. Nah, jadi cenderung malah kelihatan kayak boxy gitu ya. Jadi kayak sebuah kayak boxy banget ya. Boxy itu istilahnya kayak kota gitu. Bentuknya kota gitu. Lalu, ini juga Rp380.000.000.000. Pelaknya buang ton. Satu warna, bos. Rp380.000.000.000 juga ini. Dan ini bisa lihat yang gede rasiel. Kita bukan, kita enggak lompok ini murah atau bagus. Tapi, buatnya dikasih Rp380.000.000. Speknya kayak gitu. Lampunya bos. Halogen. Oh ya, halogen. Oke lah, ini grill masih oke. Ya, sudah warna buah buah dan ada chrome-nya. Lalu, fog lamp masih halogen. Spion oke lah Spion ini sudah ada sennya Lalu 387 sudah dapat kalang air Ini masih cat ya Belum krum dia Masih cat Terus Lalu ini Karet ya Masih karet ya Belum krum Kita lihat bagian belakang Kalau lihat logo Innova nya Memang beda ya Lebih keren Innova Kebetulan ada Innova Saya yang lama Oh itu sudah dicopot Di sana Innova nya memang lebih keren Lalu untuk stop lamp Masih Keliatannya ini bulan ya Belum lamp Belum lamp Dia masih Masih bolam semua ya Stop lamp Tapi lumayan keren Jadi kalau dilihat Kayak stop lamp Metallia Lebih gede dikit Stop lamp nya Dua biji Kayak gitu Spoiler Sudah ada ininya Dan ini ya lumayan lah Sudah keren ya Sudah ada Shakti nya Lalu Gak tau ini nyala atau enggak Ini nyala atau enggak Saya kurang tau Nah abis itu kita review Interior nya Ya 380 juta Interior nya Heart touch bos Keren Heart touch Nah ini kebetulan Sudah di red trim ya Sama gejok Karena tadinya itu Warnanya coklat Kita sudah red trim Dari warna hitam Karena ini mobil rental Jadi Istilahnya Memang harus dipastiin Dalam kondisi bersih ya Makanya dikasih cover jok Dipasang cover jok semi permanen Pasang Terus di pasang setir juga gitu Tadinya ini setirnya Belum kulit 380 juta State nya Masih karet Ini semuanya heart touch Dan ini Mungkin kalau dari Innova Secara bentuk Door trim nya oke Bagus Istilahnya Lekuk-lekukannya bagus Dan ini masih plastik Bukan krum ya Plastik Stik Ini ada tombol spion Ini tombol on off Kayak gitu Ini tempat minum Nah Ininya Plastik biasa Plastik biasa Dan warnanya Bukan warna yang mencolok Bukan kayak yang Mungkin piano black Atau mungkin Warna silver Atau mungkin wood panel Itu bukan Tapi bisa di upgrade sih Kayak gitu Bahan dashboard nya Masih heart touch semua Steen nya Ini sudah Steering wheel Jadi ada Mengatur volume Lalu Telepon juga Lalu Maju mundurin track Nah Ini Sensor parkir Ada Lengkap Ini buat Display ya Jadi kalau Tipe G itu LED di dalam Dashboard nya Itu kecil Beda kayak Tipe V atau Q Dia besar Lebih Berwarna Kalau ini Ya kayaknya Cenderung Tidak berwarna ya Ini TV nya Ada tulisan Toyota Seperti biasa Toyota Pasti Head unit nya Ada tulisan Toyota Lalu ini puteran bos Puteran ya Lumayan Terus Belum Automatic Atau climate Belum Ini Nah ini yang keren nih Ada Namanya Eco mode Dan power mode Jadi kalau Eco mode itu Untuk Ngirit-ngiritan Power mode Untuk Kenceng-kengan Jadi mungkin Kalau Kayak power mode ini Dia mainin di Sistem Trotel nya Atau mungkin Injector nya Saya kurang tau Tapi Kemungkinan sih disitu Kalau kalian ada yang punya Innova dan Innova ribbon Dan kalian tau Ini yang dirubah Parameter apannya Silahkan komen di bawah ya Ini sudah Airbag Lalu Lampu Kayak gini ya Ada tempat Ada tempat Untuk Kaca mata Nah ini Sliding Ada tempat untuk Ngaca Lampunya kuning Kuning Lalu Ini Juga Tempat Transmisi Ya Bisa dibilang Polos Kayak plastik Gini Gak ada covernya Apa-apa Kayak plastik Cuma ada warna Hitam aja disini As usual Innova Toyota Persnelen nya Selalu Belok-belok ya Gak pernah lurus Dengan ada tombolnya Gak Tapi dia belok-belok Hand ram Masih tarik ya Belum pakai kaki Belum pakai Ini Masih tarik Biasa Nah bagian tengah nih Saya tunjukin yang Cukup istimewa di Innova Diesel Bagian tengahnya Oh iya Satu lagi disini Dia bisa Sudah bisa Reclining dan naik turun Ya Ini buat naik turunnya Ini buat Senderannya Kita coba Dutup bagian belakang Salah satu kelebihan Innova Diesel Belakangnya Ya ampun Lebar banget bos Ini paddle Posisi Nyantai banget Dia udah Lebar banget Lalu di tombol AC Masih panel biasa ya Belum elektrik Belum Belum digital Istilahnya belum Masih tombol biasa Ini ada tempat Naruh barang Lalu disini ada Tempat Soket Untuk Soket Bukan charger Tapi Tambahan soket Lighter itu Yang bisa buat charger Lalu ya As usual Semua Plastik-plastik Masih plastik semua Plafonnya Blue Drew biasa Panah abu-abu Ya kira-kira kayak gitu Untuk Innova Diesel Lebih baik kita Tes ya Kira-kira apakah 380 juta itu Worth it gak kayak gitu Lalu sebelum itu Kita mungkin buka mesinnya dulu Nah Kalau lihat mesin ya Kalau Innova yang Mesin 2GD ini Saya rasa udah cukup rapi ya Mungkin yang tipe-tipe lama Dulu bagian sininya Ada tutupannya Tapi Bentuknya itu kayak Jadul banget gitu Kayak kotak doang Sedangkan ini sudah Tiga dimensi lah Udah lekuk-lekuk gitu Dan ini tipe G udah dapet Kalau yang dulu Grand Innova Tipe G baru dapet Ketika Innova 2000 Ketika Grand Innova Baru dapet ya Kayak gitu Lalu Sudah ada intercoolernya juga Sudah ada intercooler Dan Nah ini turbonya Ini Sudah Turbonya lebih Kecil Tapi Memang Ini lebih kenceng ya Mobilnya Kayak gitu Karena Innova yang baru ini Generasi mesinnya Udah berubah Dari 2KD Jadi 2GD Dimana 2GD ini Itu sudah disempurnakan Tenaganya lebih gede Sekarang standar aja Udah sekitar 150 HP Dan Sudah ada intercooler Dimana kalau Innova-Innova lama itu kan Harus penambahan intercooler ya Untuk naikin Untuk setelah limep Harus tambah intercooler Supaya Lebih dingin mesinnya Kalau ini sudah ada intercooler Dan ini Spesial banget tuh Di mesinnya Nah kalau kita ngomong gini Sebenernya Mesin diesel itu Yang baru ini bau atau enggak Kita langsung cek ya Ntar gas-gas aja Ini Aku coba Gas gak apa-apa ya Gak apa-apa Ya gak Gak kenteng-kenteng banget sih Masri Tolong gas kayak bentar Nah kita mau ngecek Kira-kira Asapnya tuh bau gak gitu Walaupun udah diesel terbaru ya Ini pake biosolar ya Biosolar Sip Ternyata bau ya Asapnya masih bau Sama kayak Nova Yang dua KD Nah mungkin kita Habis ini langsung coba Mobilnya tuh Seperti apa Kayak gitu Ternyata bau ya Ternyata bau ya